Hizbuloh memperingatkan Israel soal operasi balasan yang dilakukan sebagai respons atas serangan Israel. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbuloh Lebanon, Syed Hassan Nasrallah pada Sabtu 11 November 2023. Nasrallah menyampaikan hal itu melalui pidatonya dalam rangka peringatan hari Syuhada Hizbuloh. Dengan tegas Nasrallah mengatakan pihaknya tidak menoleransi agresi apapun yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Lebanon. Hal itu menjadi alasan Hizbuloh merespon serangan Israel yang menewaskan seorang nenek dan tiga cucunya pekan lalu di Lebanon Selatan. Al-Aziza Samira Ayyub wa hafidatih al-thalaf wa al-ladhi yawaddat alayhi al-muqawama al-islamiyah bi-seraha wa bidun tawadud. Wa kanat al-marha al-ulah al-latih daqsif biha bil-katiyusha kariyatishmuna wa musta'amahu. Wa ablagna al-adu min khilal bayana wasmi. Annana lanna tasamah ala al-itlaq bil-mas bil-madaniyiyin. Wa hada ma nuakid al-ilkizam di. Nasrallah juga mengungkapkan soal penggunaan drone pengintai dan penyerang sebagai respons atas penembakan dan pengeboman Israel di Lebanon Selatan itu. Sekarang kendali ayak dantai taba reo. Al-adka al-adha-olah al-adha yaumyi layamil masyirat al-astatlaah al-shemal Falistin Muhtela. Aibah Di dunia al-始mahion Yala al-haifah al-hkadah al-safad al-tabariya. Yajtazil chmah al-shemal ahiana. Aibah Dua. Aibahdi di dunia ayakad wa wal-tahid yawadil maafi u-anamah al-sorul mothlob-adhu. وبعضها لا يعود ونحن نرغب لبعضها أن لا يعود لماذا؟ لأنه يتم استنزاف القبة الحديدية وصواريخ البتريوت وأحيانا تعجز القبة الحديدية وصواريخ البتريوت عن النيل من هذه المسيارات فبيطلعونا الهليكوبتر والأف 16 والأف 35 وهذا عمل يومي كل يوم المسيارات أو المسيارتين وحيانا ثلاث مسيارات هذا غير المسيارات الهجومية لكن هذا تماما من طلع في بيانات رسمية يوميا Di sisi lain, Nasrallah juga mengatakan bahwa para pejuangnya telah memperkenalkan senjata baru dalam pertempuran yang sedang berlangsung di perbatasan Lebanon-Israel ترجمة نانسي قنقر